Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif nah kali ini kembali lagi saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan terkait dunia jaring sahabat ya jadi tak bosan-bosannya saya terus membagikan tutorial ya bagaimana cara merakit jaring dan disini ya sebagaimana video saya sebelumnya saya telah berjanji ke sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada yaitu bagaimana teknik mengikat jaring atau tima jaring khusus timanya supaya kuat bisa dilihat sahabat Insya Allah ini sangat kuat ini sangat kuat sahabat walaupun ditarik eh matanya tidak lari padahal kita cuma menggunakan sojo saja karena eh teknik mengikat itu ya berbeda-beda sahabat ya berbeda-beda dan disini saya ingin membagikan tipsnya bagaimana cara cepatnya ya eh mengikat tima jaring seperti ini dan eh pastinya sangat kuat ya kalau ini ukurannya sekitar satu jengkel saja karena memang ini diperuntukkan untuk jaring-jaring ikan dipakai panen ya ditambak ini masih seperti video yang telah saya review kemarin itu ukuran 2 inch stengah 060 jadi inilah nomor senar yang paling besar yang ada di stok toko kami sahabat ya 060 yang paling besar sudah tidak ada diatasnya oke kita langsung perlihatkan namun sebelum itu ya kita ngopi dulu sahabat ya ah mantap oke sahabat kita hitung dulu ya jadi saya tidak mau berbicara lagi disini terkait rumusnya kalau terkait rumusnya nantinya nanti saya save nomor WA saya intinya ini hanya sekedar kata pembuka sahabat ya jadi ada yang mau belajar ya nanti terkait ukuran-ukuran rumusnya nanti di nomor WA saya silahkan chat saya langsung insyaallah kalau tidak ada kesibukan langsung saya balas namun kalau ada kesibukan ya pastinya membutuhkan waktu oke terlalu banyak menyeloteh kayaknya saya ini sahabat ya jadi lanjut ke pembahasan jadi untuk tima awalnya ini saya masukkan dulu seperti ini kemudian saya hitung mulainya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi hitungan matanya ini 16 mata sahabat ya namun sekali lagi saya tidak fokus pada rumusnya saya fokusnya mau memperlihatkan bagaimana cara mengikat tima ya sahabat ya jadi posisinya ini harap pertahankan karena kapan tidak dipertahankan posisi di sini ini bisa jadi ada yang lari talinya salah satu talinya karena talinya ini double jadi betul-betul harus dipertahankan paling tidak di bagian-bagian bawah itu ditindis juga pakai kaki kemudian kita periksa apakah masih sama jadi perhatikan seperti ini kita tahan kemudian kita tahan kemudian senar yang saya gunakan ini senar 60 senar 60 ya ini tidak terlalu besar tidak terlalu kecil karena kalau terlalu besar kurang bagus kurang bagusnya apa itu kurang bagusnya karena susah untuk erat ya karena senarnya besar jadi kalau kapasitas saya idealnya itu saya gunakan adalah senar 0 50 60 dan bahkan biasa sebenarnya menggunakan 0 70 cuman ya sekali lagi kalau sudah 0 70 itu dia tidak terlalu erat begitu sahabat ketika ditarik nah oke seperti ini ini awal jadi oke saya ulang dulu supaya lebih fokus melihatnya oke kita tarik seperti ini kemudian kita masukkan lagi kemudian kita masukkan masukkan lagi jadi dua kali kita masukkan ke dalam lubangnya oke oke seperti ini ini sudah terikat sudah terikat sahabat kemudian oke coba saya kasih lebih jelas lagi masih dekat-dekat supaya lebih terlihat ya ini sudah satu kali ikatan kemudian kita masukkan lagi satu dua namun posisinya itu kita pindahkan ke sini sahabat posisinya kita pindahkan di sini kita kasih mepet di sini supaya ikatan sebelumnya itu tertekan ya nah seperti ini satu dua nah jadi ini sudah ada tiga ikatan tiga ikatan simpul dan setiap ikatan simpulnya itu di double ya di double nah ini sudah jadi satu kemudian selanjutnya kita masukkan timanya kita masukkan timanya kemudian kita masukkan lagi kurang lebih seperti itu tadinya oke untuk di awal kita ikat seperti ini jadi kita ambil dari atas sahabat ya dari 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 sini supaya tadinya ikut ikut apa ya tertarik juga supaya kelihatan lebih rapih nah seperti ini oke kita masukkan satu dua oke seperti ini ini sudah satu ikatan simpul kemudian selanjutnya dua ikatan simpul jadi cara untuk megeratkannya itu kita tarik seperti ini kemudian goyang-goyangkan seperti ini sahabat ya kemudian satu kali lagi-lagi seperti ini nah oke sahabat hasilnya seperti ini sahabat ya ah oke kita coba tarik ini Insya Allah sangat erat sahabat kalau hasilnya sangat erat sekali hasilnya seperti ini Oke jadi karena masih ada pertengahannya ini ini juga saya mau ikat karena di tengah-tengahnya ini ada perantaranya dari pengukur 1234 oke oke saya perlihatkan satu kali lagi sahabat supaya lebih jelas satu dua tiga nah seperti itu jadi kita dikatnya lari ke sini sahabat ya kemudian kita masukkan timanya kemudian kita masukkan kurang lebih tadi seperti yang pertama jadi kita tekan dulu di awal kemudian masukkan lagi seperti ini kemudian kita ikat lagi seperti ini kemudian terakhir oke hasilnya seperti ini sahabat ya oke kita lihat lebih dekat lagi sahabat bagaimana hasilnya nah hasilnya seperti ini sahabat ya kalau untuk eratnya ini Insya Allah sangat erat ya Nah beginilah teknik mengikat tima ya versi bugistan itu dan sebenarnya masih banyak teknik-teknik untuk meraki apa ya mengikat tima banyak masih banyak ya bukan cuma begini saja dan oke intinya kalau ada pertanyaan silahkan nanti di-save di nomor saya silahkan di-save langsung dan bisa kalau siapa tahu sahabat mau memesan hasil kreativitas kami mau menelpon langsung atau video call langsung bisa sahabat ya intinya jangan canggung-canggung ataupun mungkin ada yang mau belajar merakit jaring silahkan terkait ukurannya rumusnya silahkan ditanyakan oke sahabat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh